Yang akan diganti satu unit truk senter di Olak Kemang, diduga dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Saat ikau bangkai mobil truk tersebut sudah diamankan polisi. Ikau lapidu amatir saat sekau unit truk batu bara dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal di Simpang 4 Jalan Jepang Simpang Kuteng, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, seberang Kota Cambi. Sekau unit truk Mitsubishi Center Warna Kuning dengan nomor polisi BE 8386KM ditemukan wago terbakar pada selasuh dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Amin salah sekau wago mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terbakarnya truk tersebut. Terbakarnya truk baru diketahui pada pagi harinya saat wago mulai melakukan aktivitas. Ya ternyata kita ini pagi ini kita kan dapat informasi bahwa ada satu buah unit mobil terbakar. Kan gitu? Ya otomatis kan kalau mobil ini kan kalau lewat ini kan jelas dia kan kosong. Kan gitu? Ya apa-bawa apa, apa-bawa kebara barat atau apa kan kita tidak tahu kan gitu. Ternyata disini ada jadi satu buah unit sebuah mobil. Jadi untuk tindak laginya kita tidak tahu masalahnya apa, pasalnya apa. Dari informasi yang berhasil tim redaksi Jek TV Himput, mobil itu awalnya dikemudikan oleh pria berinisial RW. Saat melintas di jalan tersebut, truk itu dihadang oleh sekelompok orang yang menanyukan kepentingan melewati jalan tersebut. Kemudian beberapa orang itu menggiring RW pergi ke Polsek dan Otelur dengan menumpang dengan pengendara motor yang melintas. Akan tetapi saat dirinya pergi dengan pengendara motor, supir itu dipukul dan dikroyok belasan orang yang menghadangnya. Di bodi Polsek dan Otelur RW langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada polisi. Sampai di TKB, polisi menemukan truk tersebut telah terbakar. Kasat reskim Polarista Jambi kompol handres saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian terbakarnya truk tersebut. Saat ikut kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan polisi. Di Masanjaya, Cek TV, Ngabal.